Intro Menteri di Kabinet Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP diisukan bakal rambai-rambai diganti atau mundur dari Kabinet Presiden Jokowi Dodo. Mundurnya sejumlah menteri dilakukan jika Gibran Raga Buming Raga Maju menjadi calon wakil Presiden Prabowo Subianto. Diketahui kini peredar isu Menteri Jokowi dari PDIP akan meninggalkan Kabinet Indonesia Maju jika Gibran Raga Buming Raga menjadi cawapres bagi Prabowo Subianto. Kabar itu pun mendapat tanggapan dari Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Puan menyebut kabar PDIP akan menarik seluruh kadernya dari Kabinet Jokowi Dodo jika Gibran menjadi cawapres Ketua Umum Ketum Gerindra adalah isu belaga. Puan kemudian menegaskan bila Jokowi masih percaya Menteri dari PDIP maka wajib untuk menuntaskan jabatannya hingga selesai. Menurut Puan Maharani, jabatan Menteri merupakan kewenangan mutlak atau hak prerogatif dari Presiden Jokowi Dodo. Posisi Menteri akan bergantung dari Presiden. Sejumlah Menteri yang dikabarkan bakal mundur dari jabatannya tersebut yakni Yasona Lawli, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sejak Oktober 2019. Yasona Lawli masuk politikus senior PDIP. Pria kelahiran 27 Mei 1953 ini pernah menjadi anggota DPR di Sumatera Utara pada tahun 1999 hingga 2003 dan MPR pada 2004 hingga 2014. Selanjutnya, Tri Risma Harini atau yang kerap disapa Risma merupakan Menteri Sosial pada Kabinet Indonesia Maju. Yang mulai menjabat sejak tanggal 23 Desember 2020 mengutip keramedia.com Risma sebelumnya merupakan Wali Kota Surabaya. Risma meniti karir sebagai seorang pegawai negeri sipil atau PNS Kota Surabaya sejak dekade sekitar 1990 silam. Kemudian Basuki Hadi Mulyono yang merupakan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Menteri PUPR. Pria kelahiran Surakarta 1954 ini juga merupakan kader PDIP. Mengutip Kompas.com Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto mengklaim bahwa Basuki adalah kader PDIP dan telah memiliki kartu tanda anggota KTA PDIP. Kempat yakni Bintang Puspayoga, Kusti Ayu Bintang Darmawati atau yang karib di Sapa Bintang Puspayoga adalah Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia pada Kabinet Indonesia Maju. Wanita kelahiran Bali 24 November 1968 ini merupakan istri dari anak agung gedeng murah Puspayoga. Ia diketahui juga merupakan kader dari PDIP. Sebelumnya Bintang Puspayoga mengawali karir dengan mengikuti ajang Putri Indonesia di tahun 1992 mewakili Provinsi Bali dan dalam ajang tersebutnya berhasil meraih juara harapan kedua. Menteri kelima yakni Teten Mas Duki yang merupakan Menteri Kooperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Indonesia sejak 23 Oktober 2019 pada Kabinet Indonesia Maju. Pria kelahiran 6 Mei 1963 adalah seorang aktivis dan politisi PDIP. Dirinya baru saja bergabung ke PDIP pada awal 2023 lalu. Abdullah Aswar Anas telah dilantik Presiden Jokowi sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi PAN-RB di Istana Negara Jakarta pada Rabu 7 September 2022. Mengutip dari menpan.go.id Dirinya menggantikan Cahaya Komolo, menpan-RB sebelumnya yang telah meninggal dunia. Selanjutnya yakni Pramono Andung Wibowong merupakan politikus PDIP yang menjabat sebagai Sekretaris Kabinet Indonesia pada Kabinet Kerja Pemerintahan Presiden Jokowi Dodo dan Wakil Presiden Yusuf Gala sejak 12 Agustus 2015. Pria kelahiran 11 Juni 1963 maksud kami sempat menjadi Wakil Ketua DPR RI mewakili PDI Perjuangan periode 2009 hingga 2014. Download Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia waktinya untuk mencari kelarunan yang hangor saja. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.